Jadi di sini ada protokol dari Wi-Fi atau IEEE 802.11, jadi dalam protokol atau aturan dari format frame-nya sendiri terdapat tiga jenis umum, yaitu header, body, dan trailer, di mana header ini berisi frame control, duration, address 1 hingga address 4, lalu ada sequence. Selanjutnya untuk body, itu adalah sebuah data yang terdiri dari layer di atasnya. Jadi untuk protokol 802.11 ini berjalan pada layer 2 atau data link layer, lalu untuk trailer ini berisi checksum. Untuk pembacaan dari protokol frame ini sendiri, jadi frame control terdiri dari 2 bytes, di mana 1 byte ini terdiri dari 8 bit. Jadi apabila kita lihat di frame control ini, ini dibagi lagi menjadi beberapa subframe, yaitu ada version type, subtype, 2DS, fromDS, MF, retry, power, more, away, dan all. Ini bila kita jumlahkan menjadi 16 bits atau 2 bytes. Jadi untuk version sendiri, itu untuk memberikan informasi mengenai versi dari 802.11, lalu untuk frame type itu berisi identifikasi jenis frame. Jadi untuk frame ini bisa dibagi menjadi tiga jenis, yaitu frame data, frame control, dan frame management. Lalu untuk subtype, untuk memberikan informasi mengenai subtype dari control frame yang ditransmisikan, itu dapat berjenis RTS atau CTS, lalu ada 2DS dan fromDS. Jadi 2DS ini memberikan informasi bahwa frame menuju access point jika bernilai 1, lalu fromDS memberikan informasi bahwa frame berasal dari access point jika bernilai 1. Jadi itu 2DS dan fromDS ini karena berisi 1 bits, nanti dia bisa berisi 0 atau 1. Selanjutnya di frame control ada bagian subframe MF, yaitu more fragment, jika bernilai 1 maka fragment selanjutnya akan dikirimkan. Lalu ada retry, jika bernilai 1 menyatakan bahwa frame sebelumnya akan ditransmisikan ulang, lalu ada power mengidentifikasi bahwa pengirim dalam mode power saving, lalu subframe MF, lalu subframe MF, menyatakan pengirim akan mengirimkan frame lebih lanjut kepada penerima. Lalu ada W atau WEP memberikan informasi jika frame dalam enkripsi, lalu yang terakhir ada order, yaitu menyatakan bahwa frame harus dalam suatu urutan. Selanjutnya tadi kan sudah dibahas mengenai frame control sendiri, selanjutnya ada frame duration, yaitu memberikan informasi mengenai lama durasi dari frame dan acknowledgement dalam sebuah kanal. Selanjutnya ada address, address ini ada address 1 hingga address 4, jadi address merupakan sebuah frame yang berisi alamat MAC, jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa protokolnya bekerja pada data link layer, jadi menggunakan MAC address. Lalu ada sequence, jadi sequence berfungsi untuk menyimpan frame number, untuk mengatakan apabila ada frame yang terduplikasi. Selanjutnya ada data, jadi data ini berisi informasi atau payload dari layer di atasnya, jadi bisa dari layer 3, 4, 5, dan seterusnya, jadi layer di atasnya, di atas layer 2. Lalu yang terakhir ada checksum, yaitu untuk mendeteksi error.